Saudara Polda Sumatra Barat menggerakkan satu mobil water treatment milik BRIMOB untuk memasok kebutuhan air bersih warga korban banjir dan longsor di Kabupaten Pesisir Selatan Sumatra Barat. Kendaraan ditempatkan ke salah satu lokasi dengan dampak terparah di daerah kecamatan 11 Koto Tarusan. Dalam sehari mobil water treatment ini mampu menyediakan lebih dari 100 galon lebih air bersih bagi warga. Selain air bersih, satu unit mobil dapur umum juga diturunkan untuk membantu memenuhi kebutuhan makanan korban terdampak. Mulai dari air tidak layak minum, masuk ke tangki filter pertama, nanti ditampung lagi sama penampungan kami. Dari penampungan kedua, balik lagi ke dalam. Jadi di dalam nanti ada UV-nya, ada filternya banyak. Kalau bisa kami bilang ini lebih bersih atau lebih bagus dari air depot biasa. Dalam sehari itu, kalau bisa saya bilang, ada berapa masyarakat yang mengambil air? Banyak, Pak. Mungkin kalau dihitung, tapi nggak dihitung juga kan. Ada sekitar 100 galonan, ada yang pakai galon langsung. Dia kan kita ada keran galon, ada keran langsung pakai ember. Ini airnya memang bisa diminum? Air layak minum. Biasanya kami, kalau nggak belum buasa, kami langsung demokan ke masyarakat. Adanya mobil air bersih ini, bagaimana perasaan, Pak? Sangat senang, Pak. Karena kita tidak perlu merebus air lagi. Karena airnya sudah bersih dan lebih bersihnya dari air galon, ya, Pak. Jadi tinggal diminum.